Hai ayat 55 ayat 55 betul betul 55 ya Bismillahirrohmanirrohim ilqalallahu ya isa inni mutawafiqa warafiqa ilaiyah wa mutahhirukah terus wa mutahhirukah ini yang kamu baca tadi ya ilqala ketika berfirman Allahu Allah ya isa wahai isa inni sesungguhnya aku mutawafiqa apa arti mutawafiqa ayikobibukah ya aku mengambil kamu mengambil kobil warafiqa dan mengangkat kamu ilaiyah kepadaku minat dunia dari dunia min gairi maut tanpa mati aku menarik kamu pengambil kamu min gairi maut tanpa mati jadi hidup beliau itu diangkat oleh Allah menuju Allah dari dunia min gairi maut tanpa mati wa mutahhirukah dan aku menyucikan engkau maksudnya menyucikan apa mubaidukah menjauhkan engkau minaladina dari orang-orang kafaru yang kafir waja'il dan menjadikan engkau al-ladina al-ladina diatas orang-orang itabakukah yang mengikuti engkau soddaku binubu watiqa minal muslimin Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu dari kalangan hawariin ya ay soddaku yang membenarkan binubu watiqa dengan nubuatmu dengan kenabianmu minal muslimina dari kalangan muslimin warna soro dan orang nasrani wauqalladina kafaru diatas orang-orang yang kafir nah berarti Allah disini menjauhkan Nabi Isa dari orang-orang yang kafir kepada beliau dan Allah bukan mutawafika itu bukan mewafatkan tapi menarik mengambil Nabi Isa min gairi maut tanpa mati begitu mak celup ini sudah rasa di pesantren ini kawan kalau orang islam itu belajar ya begini kawan aku tes dulu ini Bang Handi asli atau palsu assalamualaikum asli dong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah ya dalam keadaan hidup tanpa dimatikan makanya ada yang berpendapat ada yang berpendapat disini dalam keadaan tidur beliau itu diangkat dalam keadaan tidur Allah mengangkat Nabi Isa ilah sama ke langit dan beliau dalam keadaan tidur lanjut Ustaz Al-Ayubi oke gantian nanya tapi kan gantian nanya tadi ya gantian nanya dong Ustaz Wafi apa saya yang nanya nih Ustaz Wafi ajalah monggo jenengan jenengan monggo saya gak bisa yang mau nanya ini baik 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 surga lendir yang ingin saya tanyakan adalah apa ini kan umat Kristen meyakini bahwasannya Yesus itu kan betul-betul disalib betul-betul mati gitu kan nah yang ingin saya tanyakan apakah prosesi penyaliban Yesus itu Yesus mengenakan mengenakan celana dalam atau tanpa celana dalam pada saat disalib di tiang salib itu monggo itu gak ada tertulis ya soal celana dalam jadi makin kanit banyak mengalami ini untuk bertanya saya bertanya jangan ngatur-ngatur orang yang bertanya dong kenapa ngatur-ngatur kan saya bertanya umat Kristen meyakini bahwasannya Yesus betul-betul disalib ya kan betul-betul mati nah pertanyaan saya pada saat Yesus disalib dia mengenakan sempak atau sempaknya diambil oleh tentara Romawi itu pertanyaan saya lanjut zaman itu sempak belum ada Romawi belum ada Pak ada tertulis soal sempak ya Bang gak bisa saya cakap nanti ditanya lagi terbalik kan itu cuman ke sempaknya itu lagi ditanya ganti saya yang tanya belum dijawab belum dijawab belum dijawab saya bertanya berdasarkan Yohanes betul-betul jangan aduh tenang dulu saya bertanya Yohanes 19 nomor 23 pada saat Yesus disalibkan pakaiannya diambil oleh tentara Romawi dan dibaginya menjadi empat bagian dan jubahnya juga diambil Mereka yang ngejubah disitu menurut pendeta tersohor yakni Esra Soro itu adalah celana dalam atau sempak pertanyaan saya itu disalib dalam keadaan mengenakan sempak atau sempaknya diambil oleh tentara Romawi itu pertanyaan saya dijawab nggak ada tertulis jadi saya nggak bisa jawab saya hanya menjawab sesuai di Alkitab begitu mohon maaf ya itu ayatnya sudah saya sebutkan Yohanes 19 tahun berapa sempak utad kitona 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 namanya aduh jawab saja padahal pertanyaan itu nanti ditanya kalau disalib Yesus terbalik ke pakaian sempak gitu lagi nanti pertanyaannya kenapa beneran mau mengatakan ke sana aduh mimpi apa kita hari malam bisa gini aku jumpa di komal ini pertanyaannya kok apa kok padahal pertanyaan saya ini sederhana loh iya betul tadi yang dikatakan tadi itu surga lendir itu enggak jangan kita basing tidak tertulis kalau mengatasi kita apa yang mau kita baca gitu loh ntar aku aku ambil Bible dulu ya aku punya tiga versi Bible ini Major kamu jangan main-main aku tidak ini loh Bible Major betul ya kata surga lendir teri jangan kita baca tidak tertulis ya jadi kami mencapai yang tidak tertulis gitu loh bang bacakan bacakan dulu Jul aduh si Major ini bikin rusuh aja Yohanes 19 nomor 23 dibaca dulu ayo dibaca Yohanes 19 nomor 23 sudah men tunggu tunggu aku kasih nampak di layar aja ya biar pintar sedikit orangnya ya tunggu bentar orang ini enggak tahu kitona ini enggak pernah sekolah mereka katana 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 itu kan apa senjatanya Jepang itu kitona diam dulu Major diam ah baca mayor baca dibaca sudah prajurit-prajurit itu menyalitkan Yesus mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi empat bagian untuk tiap-tiap prajurit satu bagian dan jubahnya juga mereka ambil jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja kebetulan ini mumpung ada Gus Betik nih Gus Betik nih sampai digaung-gaungkan katanya Gus Betik ini menghina Yesus Gus Betik ini melecehkan Yesus katanya gitu nah biar disambung sama Gus Betik nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saudaraku semua kita baru selesai melaksanakan sholat jubah penjelasan itu bisa dilihat di channel gue tentang Yesus tersalib telanjang kalau mau lengkapnya bisa dilihat disana itu betul tadi ayat yang dibacakan yang dibacakan cuman kan kembali-kembali saudara Kristen kita memang untuk masalah kitab suci punya masalah tersendiri enggak seperti kita kalau kita kan Islam itu punya kitab suci punya terjemahan kitab suci kitab suci itu absolut dia tidak boleh diganggu-gugat dalam segala hal kalau terjemahan itu boleh direpisi boleh diapapain boleh karena maka itu terjemahan itu banyak tafsir juga banyak itu menunjukkan tafsir dan terjemahan itu relatif jadi kita boleh setuju dengan terjemahan atau tafsiran orang boleh juga tidak itu enggak ada masalah karena memang relatif Alhamdulillah dalam perspektif perspektif akademis Islam itu lengkap punya kitab suci yaitu Al-Quran punya terjemahan kitab sucinya kita harusnya tahu bahwa kitab suci itu bukan terjemahan kitab suci masalahnya teman-teman Kristen kita dengan segala hormat nih yang gue bilang tidak pernah memegang kitab suci yang mereka pegang itu terjemahan kitab suci coba ayat yang dibaca yang dibaca tadi itu tarik ke teks teks Yunaninya disana ada sebuah diksi kitona kitona itu sempak jadi Yesus itu disalib tanpa sempak telanjang bulat itu memang salah satu cara untuk mempermalukan Yesus itu kan sama Yahudi dipermalukan ke titik nol sementara sama Kristen diangkat sampai ke titik kulminasi menjadi Allah Islam hadir itu mengembalikan pada tracknya tidak menjatuhkan ke titik nol diangkat maka nanti ketika kita memahami diksi rafa'ah dalam surat anisa 157-158 itu hati-hati yang diangkat itu apanya tapi nanti kalau aku bahas itu rame lagi karena kerangka berpikirku memang beda dengan ulama-ulama lain tapi itu gak usah kita bahas Islam Islam gak mau menjatuhkan Yesus seperti kemarin kita diskusikan meskipun aku ada beda literasi dengan saudaraku gak ada masalah beda literasi tapi kami ujungnya sama bahwa semua nabi itu harus dihormati makanya kita tidak pernah menghina Yesus karena gak boleh tapi mereka dengan leluasa menghujat nabi kita karena mereka gak punya aturan itu gitu loh kembali ke masalah terjemahan seandainya itu diterjemahkan tarik ke Yunaninya nanti ada diksi Kitona Kitona itu sempak jadi gak pakai sempak memang adapun ditutupi itu hanya memenuhi segi estetika kita saja lah ya jadi titiknya nampak satu cerita begini ya aku baru pulang dari ada acara di Bali gitu terus aku transit di Jember sambil nunggu bus yang menuju ke Malang sore-sore hari itu disampingku ada Pak Tua biasa orangnya biasa aku jajar karena kami mau sholat kami berhentinya itu di di langgar di langgar di musola gitu ya tapi Pak Tua ini kok bahasa Inggrisnya aduh jago lah spellingnya jago pasti sudah seperti orang Inggris gue kan penasaran ini tampangnya deso tapi bahasa Inggrisnya kok mau punya tovelnya sudah di atas sembarang tovel terus gue tanya ternyata dia dulu diambil atau dipungut sama orang Inggris rumahnya lumajang dia dipungut sama orang Inggris kemudian dia kerja di salah satu kapal ekspedisi kapalnya itu masuk Marmara kalian tahu ya Marmara yang pernah peristiwa kapalnya Turki gak telah diserang sama Israel ya Marmara perbatasan Israel masuk Israel masuk Israel itu terus dia cerita sama aku pertamanya aku gak percaya pak bagaimana bagaimana Anda bisa masuk Israel kan itu daerahnya ketat untuk orang-orang luar terus dia bilang karena saya kerja di kapal ekspedisi ketika kapal itu sandar menunggu jadwal bongkar dia masuk boleh ke Israel ya di daerah Marmara itu patung Yesus itu telanjang telanjang jadi titiknya jadi titiknya nampak jadi kalau kita lihat di internet ada foto-foto Yesus telanjang ya memang begitu telanjang karena itu cara mempermalukan itu dengan cara dulu ada budaya-budaya kita ya nenek moyang kita yang itu tidak baik kalau dia tukaran itu dia telanjang justru itu mempermalukan lapannya gitu loh jadi kadang-kadang kita lihat lucu gitu ibu-ibu tukaran gitu salah satunya dia telanjang semua dipelorotin ya itu cara mempermalukan gitu nah kehadiran Islam tidak begitu tidak boleh menjatuhkan Nabi ke titik 0 tapi tidak boleh mengangkat Nabi ke titik kulminasi sampai menjadi Allah Islam mengembalikan kanjang Nabi Isa pada track dia adalah hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah menjadi salah satu Nabinya yang diteruskan dawanya oleh kanjang Nabi Muhammad sekali lagi jangan di terjemahan kacau karena saudara kita Kristen tidak punya kitab suci yang dia pegang itu terjemahan kembalikan ke pulgata tetapi sekali lagi pulgata sekalipun itu sebetulnya terjemahan maka repot yang original yang mana nggak mungkin Nabi-nya orang Israel firmannya bahasa Yunani kan tapi setidaknya kita mencari terjemahan yang paling tua lah kira-kira begitu maka disitu akan kita temukan diksi kitona makanya kalau teman-teman tadi dari Kristen bilang kita hanya bahas yang ada di dalam Alkitab ya itu ada di dalam Alkitab cuman masalahnya yang dipegang terjemahan bukan kitab suci jadi yang anda pegang itu terjemahan kitab suci bukan kitab suci masalahnya disana terjemahan kitab suci itu relatif sama dengan terjemahan Al-Quran mau ulama siapapun yang terjemahkan itu relatif tidak absolut yang absolut itu Al-Quran terjemahan itu kita boleh setuju kita boleh tidak setuju tidak ada masalah gitu ya itu masukan dari aku jadi clear kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu disalib dalam kondisi telanjang untuk lebih jelasnya silahkan lihat di channelku disitu sudah aku jelaskan gitu terima kasih ya clear clear ya mayor sama surga lendir bahwasannya Yesus itu disalib ya memang manuke tola tole manuke manuke ku tola tole gitu ya secara biar-biar kita sama-sama teredukasi semua kalau cuman diinikan diinikan gitu aja itu nanti semua itu pepesan kosong loh kok pepesan kosong sih iya gitu loh kalau memang seperti itu adanya anda bisa ibaratnya tentang bahwa suruh-suruh mereka belajar sama istra-soruh itu terlalu terlalu ini orang itu berhadapan dengan guru besar seperti itu mereka sendiri mengatakan kok memang kelajar ini loh intinya saya yang bertanya umat islam yang menjawab umat kristen takut menjawab ini terkecuali pendeta istra-soruh kalau pendeta istra-soruh pasti menjawab ya Yesus disalib dalam keadaan tanpa sempak itu pendeta istra-soruh gitu ada data enggak pernah ditunjukkan mungkin kalian pernah bertanya-tanya istra-soruh mungkin ada data yang ditunjukkan bahwa Yesus itu memang itu ada literasinya iya iya kan di jelaskan bahwa Yesus tidak terlalu di mayor ini kelas jemaat udah dijelasin tadi dasar katanya oke lanjut silahkan ada yang mau bertanya lagi tidak masuk tidak masuk kalau dipriming gitu yang nama ini iman lho kalau itu ada klihatan itu melemparkan data apa dasar yang dipanggung terkenal kalian kalian ini kenapa kalian malu mengakui bahwa Tuhan kalian pernah diambil sempaknya oleh tentara Roma enggak usah malu-malu gitulah enggak masuk akal itu kalau kalau enggak ada sempak enggak masuk akal banget lagi di jaman itu tempat belum ada jaman itu sempak belum ada dengar dengar gini gini apa Sony apa IGR dengerin dulu dengerin ya dengerin ini saya mengutip perkataan pendeta Esra Soru beliau mengatakan kata jubah di situ terjemahannya tidak tepat kenapa karena bahasa aslinya yang berbahasa Yunani adalah hitona kalau diterjemahkan dengan baik dan benar ke dalam bahasa Indonesia terjemahannya seharusnya celana dalam atau sempak atau bahasa tempat saya kato kato gitu lho ah kalian ngeyel di Google Translate itu dibahas Indonesia juga dibuat kitona tetapi gini sebenarnya Yesus disalib telanjang atau tidak telanjang enggak ada masalahnya sama orang Kristen karena yang menjadi intinya di situ Yesus disalib untuk mendebus dosa-dosa manusia itu yang terpenting di situ jadi kalau soal Anda bilang mau telanjang mau seperti apa sebenarnya itu enggak ada masalah yang penting Anda mengakui dia disalibkan nah ya sudah enggak usah ngeyel kalau dia memang disalib dalam keadaan tanpa si enggak usah kepanasan lanjut esra soru punya pernyataan aja ya biar pintar teman-teman Kristen di sini biar pintar kalian dengar statement pendeta sendiri channel esra soru apakah yesus disalibkan dengan telanjang oke kita dengar ya ini channel dia langsung nih lihat nih 461 ribu subscriber oke yang kenceng lepas ya dia beres nah OVER ja Terima kasih. 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 ini yang mau ditanyakan itu poinnya enggak penting gitu makanya kadang kita malas jawab kalau pertanyaannya itu penting saya jawab tapi kalau pertanyaannya hanya mewe ke anak-anak pertanyaan saya ini belum belum ke substansinya loh belum kepada pokoknya kalian kok sudah kepanasan aja enggak enggak kepanasan masuk saya silahkan aja ke Gopo ke pokoknya ngapain anda makin putar silahkan baik-baik dengarkan dengarkan baik-baik dengarkan baik-baik Yesus di salib untuk apa dosa manusia baik-baik salah Yesus apa tidak ada tidak ada baik apakah Tuhan Maha Adil pasti Tuhan Maha Adil saya tanya kamu yang bersalah dimaafkan diampuni sedangkan Yesus yang tidak bersalah tidak berdosa justru ditelanjangi di kayu salib tanpa sempak untuk menembus dosa saya tanya Apakah Tuhan Maha Adil kan sudah dijawab Tuhan itu Maha Adil dimana keadilan Tuhan pada saat yang bersalah dimaafkan yang tidak bersalah justru ditelanjangi di kayu salib tanpa sempak adil di situ lah letak pengorbanan Tuhan karena kami kan yakini saya tanya Apakah Tuhan Adil pada saat yang bersalah dimaafkan yang tidak bersalah justru ditelanjangi di kayu salib tanpa sempak adil apa tidak yang tidak bersalah itu jeneng berarti kita itu mau ngoreksi mau terlaki mau terlaki mau terlaki yang sendiri bukannya gitu Anda enggak mengerti pertanyaan anda kenapa saya bilang enggak mengerti Anda mengatasnamakan Tuhan sementara kami menganggap bahwa yang tersalib itu adalah Allah sendiri jadi dimana enggak adilnya Tuhan itu adalah kehendak Tuhan anak mana kok disebut Allah dia anak Maria itulah mana yang tertulis di Alkitab di mana Yesus mengaku sebagai Allah di ayat mana Yesus mengaku sebagai Allah sebut dalilnya jangan muter-muter Yesus secara eksplisit dalam Alkitab enggak ada menyebutkan dia Allah tetapi sifat-sifat Allah ada di dalam Yesus bisa saya sebut asumsi itu asumsi bukan asumsi itu tertulis di Alkitab itu tertulis di Alkitab itu kalau saya menjawab Anda berdasarkan kata kok asumsi ada bilang oke oke terima kasih jadi begini Yesus itu disalib untuk menembus dosa itu ada dalam iman jadi kalau teman-teman Kristen mengimani ya terserah kami hormati saja dan iman itu tidak bisa didiskusikan tetapi dalam pengetahuan Yesus itu tidak benar disalib untuk menembus dosa ya itu adalah dogma yang dibangun oleh Paulus maka disebutlah soteriologi salib Paulus membangun kekristenannya lewat soteriologi salib keselamatan itu bertumpu pada penyalipan Yesus jadi peristiwa penyalipan Yesus itu dikapitalisasi oleh Paulus untuk membangun kekristenannya dalam iman itu ya disebutkanlah dosa yang beranak-pinak itu ya yang dari Adam itu terus menurun ditembus sama Yesus itu dogma gitu loh ya yang dibangun oleh Paulus sekarang kalau memang ada dosa waris kenapa kok gak ada pahala waris kan jadi aneh kalau memang Allah Maha Kuasa kan tinggal diampuni ngapain dia harus disalib-salib juga kan tinggal ngomong aku ampuni selesai tapi yang paling menarik itu kita kembali ke kitab kejadian kan asalnya dari dosanya Adam ada makan apa sih itu makan buah pohon pengetahuan pertanyaannya apakah peristiwa itu harapia atau metapora maka aku pernah mendiskusikan ini dengan teman-teman kalau gak salah ada pada waktu itu pendeta Budi Azali ada suaru juga ada kalau gak salah ya cuman aku bukan narasumber aku hanya hanya tamu pada saat itu ya aku bilang bahwa peristiwa Taman Eden itu adalah peristiwa metapora bukan harapia kenapa jelas yang dilarang itu adalah buah pohon pengetahuan sampai dimanapun kita tidak akan bisa menemukan buah pohon pengetahuan kalau pohon duren ada, pohon rabutan ada, pohon langga ada, pohon pengetahuan gak ada karena itu memang metapora bukan harapia cuman aku bisa memaklumi lah kenapa teman-teman Kristen bertahan mati-matian menganggap peristiwa Taman Eden itu adalah peristiwa yang harapia benar-benar terjadi karena kalau itu dipahami secara metapora maka konsep se-teorologi salib yang dibangun oleh Paulus runtuh runtuh gitu loh dan juga kalau memang Yesus itu disalib untuk dikorbankan atau mengorbankan atau apalah untuk menembus dosa dia tidak perlu lari ke Taman Getsmani jadi Yesus itu mencintai kehidupan bukan mencintai kekonyolan beda dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Yunus bandingkan Yunus, Yunus ketika disuruh dakwah dia justru lari ke Niniwe naik perahu di tengah perjalanan perahunya terombang ambing Yunus tahu bahwa itu karena kesalahan dia sendiri maka dia mempersilahkan dirinya untuk dilempar ke laut beda dengan Yesus kalau Yesus memang dia lahir ke dunia ini dan dia sadar dia untuk menembus dosa manusia dia tidak perlu lari ke Taman Eden untuk menyelamatkan diri tidak perlu muridnya itu diperintahkan untuk beli pedang tidak perlu tapi nyatanya kan itu dilakukan itu sebagai fakta bahwa Yesus itu mencintai kehidupan bukan mencintai kekonyolan di salib seperti itu gitu loh tetapi kan aku kurang fair kalau aku mengkritisi tanpa solusi aku akan memberikan solusi kepada teman-teman Kristenku tinggalkan soteriologi salib yang dibangun Paulus ikutilah soteriologi logos ikutilah ucapan Yesus bukan ucapan Paulus itu kira-kira dari aku terima kasih ini bang ini bang logikanya begini bang kalau Yesus tidak disalib buat apa dong dia dilahirkan tanpa Bapak bang itu logikanya disini bang bagaimana iya kalau Yesus tidak disalib buat apa dia dilahirkan tanpa Bapak loh apa hubungannya tanpa Bapak dengan disalib loh ada hubungannya bang karena dia hubungannya ada karena Yesus dilahirkan tanpa Bapak berarti dia menjadi satu-satunya orang yang tidak mewarisi dosa waris itu gitu bang siapa bilang Yesus tidak mau tidak mewarisi dosa dosa warisnya memang enggak ada kok enggak ada dosa waris itu kan klik sudah bilang baca di kitab kejadian itu pohon pengetahuan itu ada enggak lu bisa cari dimana bisa ditemukan pohon pengetahuan bang pohon pengetahuan itu pun ada di surga bukan dunia buah-bukul di mana ada di bumi apa di so di teman Eden apanya buah kuldi buah kuldi dimana enggak waktu ada makan buah kuldi dimana di surga apa di bumi coba kamu coba dimana ada buah kuldi coba dimana ada buahnya kalau kita mau koreksi keimanan orang kita harus bisa dikoreksi karena tanya buah kuldi itu di surga apa di bumi dimakan oleh Adam aku aku tanya dulu di mana itu makanya hal ilahi itu jangan kita koreksi itu hak berkati Tuhan bang Majur bang Majur bentar dulu tolong tunjukkan aku dimana ada nama kuldi itu enggak ada di Al-Quran tidak pernah disebut buah kuldi itu loh ada enggak di Al-Quran ayatnya enggak ada bang Majur jadi bagaimana bagaimana dengan perwayatan tentang Nabi Adam surr yang masuk ke dalam dosa ini kan ketika sudah terpojok kamu mengembalikan kepada Islam bukan tadi kan narisi seperti itu bahwa bahwa buah pengetahuan itu tidak ada yang namanya buah pengetahuan itu adanya di alam surga bukan di alam dunia kalau dalam dunia ini kan di analogikan ke buah apel gitu bisa saya jelaskan silahkan kalau dalam perspektif Islam ketika kanjeng Nabi Adam berdosa dia bertobat selesai jadi penyelesaian dosa itu lewat pertobatan bukan tebus-menebus gitu makanya gini loh bang makanya saya bilang antara kitab Puran dan kitab Bebel itu sudah selalu ditolak belakang bagaimanapun ada kita mau bahas ini tidak akan ada jumpanya cuma dari kitab yang satu memang selalu menyamanyamakan untuk mencari pengakuannya gitu loh dengar dulu dengar dulu biar Ustaz Wafi jelasin kenapa teman-teman Kristen itu bisa punya pemikiran buah kuldi memang ini pemikiran yang awam ya orang Kristen kadang-kadang mikirnya oh itu buahnya namanya kuldi padahal aslinya seperti apa silahkan Ustaz Wafi ya jadikan begini Bismillahirrahmanirrahim ayatnya itu jelas wala taqarabu hadihi syajarah fatakun mina zalimin wahai adam dan hawa ya janganlah mendekat kepada pohon ini maka kalian akan termasuk orang-orang yang zalim tidak pernah dikatakan di dalam Al-Quran itu tertulis secara jelas namanya buah kuldi makanya kan para ulama berbeda pendapat para ulama itu banyak berbeda pendapat kenapa karena memang tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan ketika pendapat itu tidak menentang hukum pokok di dalam agama itu fair-fair saja jadi kalau di dalam Al-Quran itu ada istilahnya di dalam Islam itu ada tafsir bil-maqsur ada tafsir bil-ra'i tafsir bil-maqsur maksudnya menafsiri Al-Quran dengan Al-Quran sendiri atau menafsiri Al-Quran dengan hadis Rasulullah atau menafsiri Al-Quran dengan perkataan para sohabat itu tafsir bil-maqsur ada tafsir bil-ra'i yang menggunakan ijidihad para ulama yang penting jangan sampai menentang hukum-hukum pokok dan itu bukan hal yang krusial yang krusial itu bagaimana cara Nabi Adam bertawabat ketika melakukan pelanggaran itu dan kita lihat di dalam fakta sejarah yang ditulis oleh para ulama contohnya di dalam kitab Ismatul Ambiya Imam Ar-Razi itu kan menjelaskan ketika Nabi Adam itu dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon pohon itu ya nah perintah itu kan menunjukkan kepada dua perkara yang pertama perintah wajib dua perintah sunnah jadi tidak semua perintah itu wajib loh ya itu yang perlu digarisbawahi perintah itu ada yang menunjukkan sunnah dilakukan bagus tidak dilakukan tidak apa-apa ada perintah itu perintah yang wajib wajib itu berarti harus kalau ditinggalkan akan mendapatkan dosa saat itu Nabi Adam itu ada di di surga dan ketika dilarang mendekati pohon tersebut Nabi Adam lalu mendekatinya itu satu tertipu daya oleh syaitan iblis ya kenapa tertipu daya Nabi Adam berpikir tidak ada makhluk di dunia ini yang berani bersumpah atas nama Allah lalu dia berbohong nah kenapa karena Nabi Adam mengetahui iblis ini dulunya orang yang ahli ibadah orang yang sangat takut kepada Allah lah dia bersumpah atas nama Allah berbohong di depan Nabi Adam nah sehingga disebutkan dalam Al-Quran juga bahwa kesalahan Nabi Adam itu di dalam surat toha ya ini saya baca dulu ya dalam surat toha itu kan dijelaskan begini ini Nabi Adam ya Nabi Adam kisotu Adam alaihis salam nah ketika Nabi Adam dilarang lalu ayatnya juga berbunyi begini ala la'natullahi ala'l-zalimin ayat yang lain ya kalau kita lihat di dalam surah khud ala la'natullahi ala'l-zalimin ketahuilah bahwa laknat Allah itu terhadap orang yang zalim ancaman di pertama jangan dekati pohon ini kalau kamu dekati kamu termasuk zalim nah ternyata karena kasusnya Nabi Adam tertipu daya oleh gangguan iblis itu sehingga itu sebenarnya tidak bisa disebut keharaman tidak bisa disebut keharaman kenapa tidak bisa itu dijelaskan dalam surah toha ayat 115 di dalam surah toha ayat 115 itu dikatakan fanasiyah walam najid lahu azma fanasiyah walam najid lahu azma saat itu Adam itu tidak sadar dan dia tidak ingin berniat untuk menentang Allah makanya saat pelanggaran itu tidak bisa disebut dosa aslinya cuma setingkat para nabi kesalahan kecil itu sudah sangat mengecewakan kepada Allah makanya beliau bertobat nah ketika bertobat selesai masalahnya masalahnya selesai disana tidak ada episode 1, 2, 3 harus turun ke bumi nanti untuk menepus dosa kemudian ada episode dikejar hengsi promawi ada episode dia ketiduran di perahu ada episode dia kelaparan pohon arah malah dikutuk gak usah ada episode dia kabur ke taman get simani dan lain sebagainya itu kan episode-episode yang dibuat-buat dalam keimanan islam kenapa kalau memang tidak dibuat-buat seharusnya yang namanya Tuhan ini kan zat yang maha mengetahui Tuhan itu zat yang maha mengetahui sebelum dan yang akan terjadi kalau dia sudah tahu sebelum dan apa yang akan terjadi ngapain dia susah-susah harus sekolah dulu kata Bambang Nursena sekolah dulu belajar kitab Taurat kemudian ada Israsoro mengatakan jualan kayu bantuin ayahnya selama umur belasan tahun ini kan perkara yang sudah dibuat-buat nanti mentok-mentoknya teman-teman Kristen akan mengatakan itu sudah dinubuatkan nah mentoknya disana nanti dinubuatkan dimana contoh di Yesaya sedangkan kita cari ada gak penafsiran para rabi yang mengatakan bahwa di dalam Yesaya itu adalah maksudnya kepada Yesus ada gak gak ada itu ya kira-kira monggo Gus jadi gini aku akan meluruskan teman Kristen tadi jadi gini temanku Kristen aku bukan dalam posisi membidik Bible dengan sudut pandang Al-Quran bukan begitu memang benar katamu sampai kapanpun Al-Quran dengan Bible itu memang tidak bisa ketemu karena ada hal-hal yang sama tapi ada hal-hal yang beda maka dari itu sebetulnya kalian tidak boleh mengatakan bahwa Al-Quran itu mengkopipasti Bible kalau mengkopipasti kan harusnya sama tapi kan ternyatanya beda di Bible katakan disalib Al-Quran tidak disalib berarti runtuh tuduhan terhadap Al-Quran yang katanya copy paste lah enggak aku kembali lagi bahwa aku tidak dalam rangka membidik Bible dari sudut padang Al-Quran itu tidak boleh secara akademis jadi tidak boleh Bible dibidik oleh Al-Quran Al-Quran tidak boleh dibidik oleh Bible karena memang sendiri-sendiri tadi kan peristiwanya begini aku menjelaskan dosa waris bahwa itu enggak ada itu dogma dari Paulus kerangka berpikir Paulus itu diawali peristiwa Adam dan Hawa di Taman Eden di Taman Eden itu sudah jelas pohon pengetahuan pohon pengetahuan itu metapora jadi dosanya itu dosa metapora bukan dosa sungguhan artinya dosa waris itu enggak ada terus teman Kristen tanya lalu bagaimana pohon kuldi pohon kuldi itu kan sudut pandang yang disampaikan oleh penerjemah penerjemah oleh penaksir penaksir Islam artinya karena aku Islam berarti kan larinya ke Al-Quran gitu loh paham enggak di sini jadi bukan aku membidik Bible dengan Al-Quran bukan begitu makanya sekarang kita murni saja ke Bible-nya ya sekarang murni saja ke Bible-nya aku kasih tahu kalian ya kita kembali kepada Matius 4.17 sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat bertobat sama dengan yang disampaikan oleh Wafi tadi intinya kanjang Nabi Adam berdosa proses penyelesaiannya bagaimana bertobat enggak model tebus-tebusan gini aja lah secara hukum positif tidak mungkin ketika bapaknya koruptor yang dihukum anaknya itu enggak logik makanya dalam Islam itu berpengetahuan dulu baru beriman bedanya kalau dalam Kristen beriman dulu baru berpengetahuan akhirnya jungkir balik memaksa bagaimana supaya imannya itu selaras dengan pengetahuan babak belur bisa namas makanya aku tidak hanya mengkritisi tapi memberikan solusi kembali pakai lasoteriologi logos jangan pakai soteriologi salib kalau kalian berdosa ya bertobat dan itu Yesus yang mengatakan di Matthew 4.17 jadi clear ya aku tidak sedang membidik Bible dengan Al-Quran tolong dipahami terima kasih kita bertanya gini aja dulu ke teman-teman Kristen kita bertanya dulu pernah enggak Yesus ngajari tentang berdosa waris berdosa terlalu numpuk nanti enggak intinya itu intinya itu kita fokus ya gini bang bang Tumandi gini aduh tunggu dulu sabar dulu pernah enggak Yesus ngajari dosa waris coba kalau ada sebutkan ayatnya monggo tunggu kita clearkan dulu Pak Subban ini sangat sangat menyesatkan makanya itu Rasul Paulus kami telah berpesan kepada kami di Gila Tia 1 ayat 8 yang berbunyi tetapi sekalipun kami atau seorang melekat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu injil yang berbeda dengan injil yang telah kami sampaikan beritakan kepada kamu terkutuklah dia jadi kami sudah dipesan apa yang diasumsi oleh Pak Subban itu adalah false palsu karena dia itu menggunakan instruksi pribadi sesuatu ini tidak nyambung eh tapi aku mau bawa data dulu dikit ya dikit aja kenal langsung Paulus sudah berpesan kepada kami oke siap oke siap Paulus sudah berpesan ini aku pengen mundur sedikit ini mengenai penyaliban karena banyak kekrestenan yang Indonesia terutama itu masih katrok dia gak update dengan keimanan orang kresten Eropa jadi kita akan bacakan dulu bagaimana keimanan orang kresten Eropa terhadap penyaliban kan gitu ya nah orang kresten Eropa sangat berkiblat kepada sejarah Roma terutama tentang penyaliban sekarang kita lihat dari kresten Eropa protestan ya kresten Eropa protestan ini dari godquestion.org bisa dilihat disini mas kores dibesarkan mano bang jul mas kores dibesarkan bang jul mana bang jul julius jumatan nyusul dia jumatannya di kodok jul oi gede atau gak gue baca aja deh berban dari penyaliban pertama itu akan dicambuk dan dipukuli kan gitu ya dicambuk dan dipukuli dan ini membuat kesempatan hidup menjadi lebih terancam oleh sendirinya lalu kemudian dia dipaksa untuk membawa kayu besar salib ke lokasi penyaliban mengangkut beban ini tidak hanyalah tidak hanya sangat-sangat menyakitkan setelah dipukul tapi ini menambahkan beban malu kepada korban karena membawa alat karena membawa alat penyiksaannya sendiri dan alat kematiannya sendiri jadi gak spesial mengenai penyaliban itu Yesus begitu dan begitu semua korban-korban penyaliban senior ya begitu juga ini sama seperti menggali kuburan sendiri gitu nah ini yang gue kasih biru ya perhatikan disini ketika korban sampai di tempat penyaliban dia akan ditelanjangi sampai bugil untuk lebih membuat dia malu would be striped naked to further shame him Kristen protestan mengakui ya jadi penyaliban itu bu bugil makanya atau major jangan jangan katrok lagi update pengetahuan itu di update bukan gitu maksudnya orang jangan membaca yang tidak tertulis gitu loh ini bagaimana kita mau kita bisa enggak gini maksudnya major enggak ada satupun spesial penyalibannya Yesus Yesus diperlakukan sama dengan orang-orang yang disalibkan bahkan Yesus lebih mudah gitu loh lanjut sekarang di katolik ya ini katolik production mengenai penyaliban ini aku kebacakan lagi poin keempat dari penyaliban diberatkan kepada membuat malu dari dalam perbudakan yang diidentifikasi sebagai budak dan juga sebagai penghinaan serta kekejaman yang seringkali di CCP di dalam penyaliban tersebut tapi tapi itu juga merupakan perbuatan imodesti itu modesti sopan imodesti perbuatan tidak sopan yang merupakan hal biasa di dalam penyaliban dalam hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Hengel dan Kinner dan banyak lagi pelajar-pelajar menggarisbawahi bahwa korban penyaliban disalib dengan telanjang katolik protestan Eropa gua harap kekristianan Indonesia pun mulai mengimani penyaliban itu penyaliban telanjang gak ada itu yang disisain celana dalam atau kain buat nutupin selamat datang di kebenaran hubungannya sama Islam apa hubungannya sama Islam kami berpikir kok bisa-bisanya Allah Allah atau Tuhan di apa di iman kalian ditelanjangi oleh ciptaannya sendiri kok bisa-bisanya berpikir kesana gitu astagfirullah semoga cepat sadar dan memeluk Islam jadi gini bang bagaimanapun anda membaca sudut mana anda balik-balik pun tetap anda yang dapatkan itu sesuatu yang memang anda anggap itu suatu kekonyolan dalam Bible itu kalau anda memang dikaruniai aurora kudus mungkin anda mendapatkan namanya karunia keselamatan nah karena anda hanya mencari sesuatu kelemahan daripada yang anda dapatkan itu kesesatan nah tidak akan dapatkan kebenaran kawan nah ini bagus bagus jadi itu selanjang itu perspektif anda tapi dalam keimanan kami tidak tertulit kami keimanan kristen indonesia kita tadi saya bawakan kristen eropah katolik dan protestan mereka sepakat penyaliban itu bugil iya bagaimanapun data anda anda bawa untuk mendukung apa generasi anda silahkan tapi kami tidak ada kata bugil disana gitu loh ya penyaliban itu memang ada dua jenis iya mau ya penyaliban dulu nyatanya disana tapi dalam label kami tidak dikatakan ya itu ditelanjang dibugilin di dalam yang salib gitu loh iya karena penyaliban itu udah begitu bentuknya jadi orang-orang abad pertama tergantung tergantung imaginas manusia sendiri bagaimana penyaliban itu dilaksanakan dulu yaudah sekarang menjadi saksesara disana yang mencari taksi hidup yaudah disalibnya disalibnya dipaku gak ada tertulis juga kan siapa tau dilem kan gitu ya aduh intinya begitu intinya begitu intinya begitu penyeliman itu bugil cucuk latang lanjut ini teman-teman tertulis dipaku ya silahkan besubandi oke untuk teman-teman Kristen anda kan sudah bilang mau ditelanjangi mau gak gak ada masalah jadi ya biarin aja kenapa harus harus disikapin dengan defense seperti itu gitu loh kalau memang bagi itu maksudnya kalau anda ngangkat-ngangkat data itu ya kami harus mematahnya itu ya memang tidak ada tertulis bahwa ketelanjangan itu tidak ada dalam penyelipannya dalam pengajaran kita kami gitu loh kalau terserah anda melakukan imajinasi anda sendiri bagaimana gitu loh kenapa kalian kenapa kalian bilangnya salib itu dipaku kan ngarang-ngarang itu gak ada tertulis di salib dipaku dipaku gak ada data sejarah justru paku bekas padahal pemaku di jadikan makota makota seorang raja makota makota cuma dipakunya kan gak ada tapi kalian mengimali dipaku ya memang sejarah orang rumah menyerupkan orang mantap iya maksudnya kalau menurut orang ini udah udah gitu dulu dikali dengan ngolongol oke maksud ada nyambung sama sekali penyakitnya si blender kok kayak menolak teman-teman ini bisa saya lanjut oke jadi begini saudara Kristen ku ya aku bukan mau menggoyang iman kalian tidak bukan aku hanya mengajak kalian bukan menggoyang menentukan gak sesuai dengan eh diam dulu kalian ganti yang ngomong ngomong semua ini mayor belum selesai diam dulu lah oke jadi begini memang yang namanya penebusan dosa waris itu adalah dogma yang dibangun oleh Paulus karena Yesus sendiri mengajarkan bukan bukan penembusan tapi pertobatan tapi pertobatan itu bukan aku mau menyerang Paulus tidak memang faktanya begitu jadi kalau kamu mengatakan bahwa kalau ada yang memberitakan injil lain maka tertolak pertanyaanku itu kata-kata Paulus kan Paulus itu pakai injil yang mana berarti kan ada injil lain selain Matius Markus Lukas dan Johannes itu enggak dipakai Paulus loh itu coba baca ayatnya sekali lagi tolong diulangi kan ada kata injil lain itu jangan kalian kira Paulus itu menggunakan injil Matius Markus Lukas enggak dia pakai injil injil itu ditolak sama dia dia pakai injilnya sendiri injil itu disebut injil lain gitu loh yang datang duluan itu siapa Tuhan Yesus atau Rasul Paulus itu enggak satu lagi injil yang dimaksud dalam Yesus itu perkataan pengajaran pengajaran Yesus itu yang diajarkan oleh Paulus bukan kita jadi bagaimana ulangi ini injil yang dimaksud oleh Paulus itu perkataan Yesus yang sudah pernah diajarkan itu kembali diulang oleh Paulus diajarkan kembali kepada pengikut-pengikutnya itu bukan artinya Yesus membawa kita ditenteng-tenteng injil dikasihkan sama Markus Lukas Tuhan sepakat 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 jadi injil itu perkataan Yesus injil itu artinya adalah kabar keselamatan berita gembira kabar keselamatan itu jangan anda kira itu si Paulus mengajarkan injil yang lain bukan pengajaran-pengajaran Kristus yang kembali diajarkan oleh Paulus mental Busubandi mental jadi begini mayor ya bukannya kita itu mau mengguncang imannya umat Kristus iya gini lho gini lho wangita jangan dipotong dulu lah kebiasaan mayor ini gini baik di dalam Bible perjanjian lama dan perjanjian baru gak ada itu yang namanya dosa waris terus kemudian Yesus tak pernah menyinggung masalah dosa waris dan Yesus tak pernah mengajarkan bahwasannya ada dosa waris itu bukan ajaran Yesus dosa waris itu itu yang pertama di dalam Bible demikian lalu bagaimana dengan Al-Quran sama di dalam Al-Quran tak ada istilahnya dosa waris pada saat Adam melakukan kesalahan Adam kemudian berdoa kepada Allah memohon ampun kepada Allah apa doanya itu doanya Allah waris sesungguhnya itu maha benar assalamualaikum lagi maha maaf maaf potong bentar maaf maaf itu surga surga lendir itu dia di atas ngeripot 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 hati-hati teman-teman lanjut apaan lo mau saya tidak mau memaksakan Al-Quran kepada kalian enggak di dalam Al-Quran tidak ada yang namanya dosa waris di dalam perjanjian lama tidak ada dosa waris di dalam perjanjian baru Yesus tak pernah mengajarkan dosa waris jadi dosa waris itu adalah ajaran Paulus bukan ajaran Yesus itu yang perlu kalian dengar kalian ikut Paulus atau ikut Yesus itu yang harus kalian fikirkan kawan lanjut sebenarnya ada ajaran dosa waris oleh Yesus itu ini aku jadi bela orang Kristen itu ada di Lukas 14.23 ahli alayubi dikatakan begini Lukas 14.23 pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada disitu masuk karena rumahku harus penuh gitu dibilang alamak Yesus itu merah tulisannya aduh merih kali ngerih mantap sama sama ini dosa waris 23 24 25 26 di 26 nya jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya ibunya istrinya anak-anaknya saudaranya laki-laki atau perempuan bahkan nyawanya sendiri ia tidak dapat menjadi muridku astagfirullahaladzim ajaran siapa itu yang mengajarkan membenci bapak ibu sudah tidak bisa kalian tanggapi jadi anda bilang ada dosa waris tentang dosa waris bagaimana orang Kristen harus mengimani kristis itu sebagai misi itu yang menyelamatkan manusia menghapus dosa karena tertulis di kitab di kitab Injil Yohanes 3 16 karena begitu berkesar kasih Allah ke dunia ini maka dia mengeruniakan anak yang tunggal supaya tidak mereka supaya manusia itu selamat jadi keselamatan jadi anda sampai sekarang makanya anda di saat anda beribadah anda tetap masih mencari jalan yang lurus anda mencari keselamatan bagaimana anda sampai kepada surganya Adam dulu dalam kekekalan ah mantap mantap ini bagus ini ini bagus ini jadi ah ini yang bagus jadi Yohanes 3 16 sudah keluar ini pertanyaan yang sudah berapa ya 4 5 sampai 4 tahun gue bingung gitu ketika orang-orang Kristen sudah diselamatkan kenapa tidak pada bunuh diri saja dimana diajarkan dalam pengajaran Tuhan-Tuhan yang benar itu dalam kekonyolan apa percuma kita dikasih akar ketutu juga mati konyol surga sudah kekuasai kalau mati kita masih mau ikonnya buat apa berarti siasiatu member surga terpikir sama anda buat surga surga kan udah ini udah apa udah udah diselamatkan ya gak udah selamatkan bisa kita terus gitu mati lagi waktu itu harus totalitas kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kita mendapatkan keselamatan yang sejati gitu loh Markus ketemu pas ketemu pas ketemu nanti ibadah yang benar saya tambahkan lagi ya Markus ayat 45 karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang coy tuh enak enak ngak di siarga kristen nanti Tuhannya akan melayani umat-umatnya gitu jadi nanti dibawain apa mau makan dikasih makan mau duduk dikasih kursi dilayani istar iya um praistar ini bukti dosawari saya bertanya kepada saudara oleh bayi yang baru lahir di islam di islam beragama islam bayinya itu apakah dia berdosa atau enggak ketika dia sudah lahir masuk surga kalau mati kalau mati masuk surga artinya tidak berdosa ketika dia hidup di bumi ketika dia dilahirkan apakah dia berdosa sudah mempunyai dosa atau belum belum dong belum saya buktikan saya buktikan di Al-Quran semua manusia berdosa boleh coba tunjukkan ayatnya dimana di Al-Quran Anda mengatakan bahwa ada manusia yang belum berdosa berdosa berarti manusia semua sudah berdosa berarti manusia semua sudah berdosa ini juga mencoba juga bisa supaya manusia masuk ke surga kalau seperti apa gimana caranya orang berdosa ada di surga gimana caranya sebab di dalam dia alat telah memilih kita sebelum dunia dijadikan jadi kristen itu sudah diciptakan sebelum dunia dijadikan gimana kita mau milih terdiam efek suatu nomor 4 ini namanya ini namanya hyper grace hyper grace keselamatan yang absolut sebab di dalam dia ini di dalam Yesus sebab di dalam Yesus alat telah memilih kita sebelum dunia dijadikan itu merujuk kepada kejadian satu ayat 26 artinya apa artinya orang kristen sudah diciptakan sebelum dunia dijadikan begitu bro artinya sudah dipilih orang yang percaya kepada Yesus sebelum dunia dijadikan sudah ditakjukan bahwa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan itulah artinya jadi orang yang percaya Yesus itu sudah dijadikan sebelum dunia gitu bukan sudah diselamatkan sebelum dunia jadi yaudah apa masalah sebelum dunia jadi orang kristen sudah diselamatkan jadi artinya ada orang yang tidak dipilih Tuhan yaudah nanti gue tinggal luntut ya gampang aja kamu pilih Tuhan Yesus saja ini kan sudah sampai keselaraan ini gue ada netos plus gue ada setelah dunia belum sebelum dunia ngerti gak dunia dulu ada baru gue ada gue Islam ini juga tetapi saudara tidak percaya nah ini ini kan Tuhan kurang kurang apa ya kurang kurang sempurna menciptakan sesuatunya kan gitu ya Tuhannya Kristen bukan tapi Tuhan itu adalah paling baik gimana Tuhan itu percana yang paling baik kalau perencana yang paling baik ngapain lagi itu perencana yang paling banyak orang Kristen sudah dijadikan sebelum dunia ngapain gimana orang Kristen dijadikan sebelum dunia sebagian dan lagi telah memilih kita sebelum dunia dijadikan mantep ya yang percaya kepada Kristus dan baca ayat sebelumnya jangan ada baca ayat itu terus ayat sebelumnya silahkan begini saya ada ayat yang membantah bahwa Yesus itu disalib itu bukan untuk menebus dosa waris dan dosa waris itu ya sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Yesus jadi Mas Kores bisa enggak bukain Mas Kores minta tolong jenengan yang buka Lukas 13 ayat 23 dan 24 Lukas 13 oke ayat 23 dan 24 Lukas 13 keren keren kuenya si Kores itu sonkatnya itu harganya 5 juta loh itu ah ah ini dan ada orang yang berkata kepadanya Tuhan sedikit sajakah orang yang diselamatkan ini ya start lalu 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 jawaban Yesus bagaimana jawaban Yesus berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu sebab aku berkata kepadamu banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat aduh dor itu menunjukkan bahwa Yesus tidak sedang ingin menyelamatkan orang oke teman-teman terima kasih kita lanjut di par kedua sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh